Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama aku Ayugana kali ini aku mau nge-review tentang keset yang viral yaitu keset diatomite dan aku punya dua tipe keset diatomite ini yang pertama itu keset yang soft diatomite ini terus yang kedua yang hard yang batu diatomite nah kira-kira bagus enggak ya ikutin terus ya sebelum itu aku mau kasih tahu kalian bahwa keset-keset ini aku belinya di Shopee ya nah berhubung Shopee lagi ngadain program 66 rumah dan hobi khusus di tanggal 6 Juni kalian bakal dapat banyak promo seperti mulai jam 00 sampai jam 2 kalian bisa memaksimalkan belanjaan kalian karena kalian bisa menggunakan diskon sampai dengan satu juta dan belanja gratis nol rupiah enggak cuman itu loh seharian itu kalian akan mendapatkan gratis ongkir nol rupiah di semua toko dan juga cashback 60% setiap jam dan juga belanja dua dibawa 66.000 sayang banget kan kalau sampai ketinggalan promonya jadi buat kalian yang butuh perintahan-perintahan rumah kayak keset-keset ini dan juga kebutuhan hobi kalian jangan lupa di tanggal 6 Juni kalian langsung check out aja terus belanja sebanyaknya gaskan langsung aja ke Shopee jangan sampai ketinggalan promonya cuma di tanggal 6 Juni aja Nah kita kembali ke keset ya pertama kali aku mau bahas yang hard ya yang keset batu diatomite ini aku banyak lihat di tiktok di Instagram gitu banyak yang merekomendasikan keset ini nah ini aku belinya dari brand water plus ini aku beli harganya pada saat itu sekitar 129.900 dengan kisaran beratnya kurang lebih 3 kilo nah sebenarnya banyak sih brand-brand lain yang jual kesetnya diatomite ini ada yang rentan harganya 70.000 89-90.000 bahkan ada yang 300.000 setelah aku baca-baca aku cari tahu ternyata bedanya itu di segi ukuran segi daya serap dan juga harga nah kalau ini ukurannya itu 60 x 39 cm sedangkan yang harganya 70 ribuan sampai 90 ribuan itu ada yang ukurannya 40 x 30 45 x 35 kayak gitu nah ini kan ukurannya 60 x 39 terus juga daya serapnya daya serapnya untuk yang 70 ribuan sampai 90 ribuan itu daya serapnya sekitar aku nih baca ya dari dari sumbernya dari tokonya langsung itu paling enggak 150 persen nah sedangkan di sini itu daya serapnya bisa sampai 500 persen harusnya kalau daya serapnya lebih tinggi dia harusnya lebih bagus ya dibandingkan yang 70 ribuan itu terus kalau yang 300 ribu itu menurut aku juga terlalu pricey ya untuk sebuah keset jadi aku enggak terlalu memperdulikan gitu kan nah ya udah jadi waterproof satu-satunya pilihanku nah sekarang kita cari tahu apa sih keunggulannya dari keset diatomite ini dan ini klaimnya dari waterplus bahwa dia cepat menyerap kenapa dia cepat menyerap karena dia berasal dari diatomite gitu ya yang terbentuk secara alami dari ganggang bersel tunggal yang ramah lingkungan 90 persen permukaan diatomite merupakan pori-pori yang memiliki kemampuan daya serap hingga 500 persen dari berat benda dalam air wow kan nah juga klaimnya selanjutnya itu dia cepat kering kenapa dia cepat kering karena dia anti-crystallizing properties mencegah partikel air menggumpal sebesar 60 persen yaitu secara langsung mengubah air menjadi uap dan secara alami dapat mengatur kelembapan dalam ruangan Oh bagus 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 terus juga dia menyerap lembab dan bau diatomite juga memiliki pori-pori 6000 kali lebih banyak yang mampu menyerap air bau dan lembab agar ruangan menjadi lebih sehat dan bersih Oh ini bener-bener yang aku butuhkan nih terus dia juga anti bakteri anti lumu dan mudah dibersihkan yuk kita lihat di dalamnya aku dapat apa aja ya Nah ini di dalamnya dapet kesetnya Hai Wow aku pilih yang white marble nih bentuknya kayak gini bagus kan sesuai dengan tema kekinian warna putih marble bersih jadi ini warnanya estetik banget terus juga dapat perekatnya ini perekatnya anti-slipnya supaya tidak dicin dapat bonus kertas abrasif atau apa namanya amplas Nah yuk Mari kita coba dari sekali injek udah kerasa telapak kaki langsung kering jadi sekitar dua atau tiga kali pijakan telapak kaki bener-bener kering bisa dilihat jejak kaki basah semakin lama semakin memudar sudah hampir satu menit walaupun masih terlihat bayangan jejak kaki tapi ketika dipegang ini kering lho Nah cara perawatannya kalau noda biasa cukup dicuci dengan air jika dirasa kotor permukaannya dengan noda yang membandel lalu daya serapnya juga berkurang maka cukup digosok dengan amplas lalu bilas dengan air lalu keringkan atau diangin-anginkan selama satu hari tapi jangan dibawa sinar matahari langsung ya juga jangan membersihkannya dengan deterjen atau sabun karena akan mengurangi daya serapnya dan paling riskannya ini karena ini warnanya putih kalau misal bener kotor ya udah bakal mulat tapi ya itu tadi sekalinya agak kotor dikit mending langsung dibersihkan gitu Ini emang agak berat ya sama namanya aja batu diatomite ya di belam berat yang enggak berat banget cuman ya ini termasuk keset yang berat sih harganya memang lebih mahal dibandingkan yang keset soft diatomite tapi kembali lagi harga itu relatif ya keset diatomite kurang maksimal untuk membersihkan kaki dari debu karena permukaannya yang kaku dan datar sedangkan untuk keset soft diatomite ini aku nemuinnya ya ketika aku cari keset diatomite ya munculnya dua ini antara yang batu yang mahal dan dengan ini ya kalau aku pegang sendiri ini emang lebih tipis gitu kan ya ini lebih kayak foam enggak sih sama kayak ada karetnya gitu nah kita baca dulu yuk klaimnya keset ini terdiri dari beberapa layer gitu bisa dilihat di gambar ini keset ini terbuat kata dari diatom lumpur 40% kemudian ada latex 30% terus super serat 20% dan titik plastik anti slip padnya 10% ini ukurannya sama 40 kali 60 terus tebalnya sekitar 0,38 cm aku beli ini harganya sekitar enggak sampai Rp40.000 terus motifnya juga lebih banyak dibandingkan yang batu diatomite gitu ya nah namanya sendiri aja sudah soft diatomite ya jadi dia lebih soft dia fleksibel gitu ya bisa ditekuk-tekuk terus juga klaimnya dia anti bakteri terus juga cepat menyerap cepat kering juga enggak lembab dan bau terus juga ada anti slipnya bahkan aku lihat di iklannya dia tuh bisa kayak ditempel di tembok terus tinggal dibersihkan aja nanti kita coba sama-sama apakah bisa nempel gitu ya sesuai dengan klaimnya nah daya serapnya sendiri bisa menahan hingga 150% jadi kalau yang batu tadi itu kan 500% ya kalau ini 150% beratnya di dalam air oke yuk kita langsung aja coba kalau ini pertama kali habis basah langsung nyentuh ini ternyata masih basah sedangkan yang injakan kedua ini udah bersih udah kering ini juga bersihnya kalau misal noda yang gampang hilang itu bisa tinggal pakai air aja disemprot nah kalau misalnya agak membandel juga bisa pakai deterjen terus juga sambil disikat pakai sikat halus gitu udah cukup terus diangin-anginkan terus setelah kering sudah bisa digunakan kembali pokoknya kotor sedikit gitu kan mending langsung dibersihkan dibandingkan nunggu sampai menumpuk terus jadi agak susah membersihnya ini berlaku untuk soft diatomite juga untuk yang hard diatomite gitu ya nah untuk yang soft ini sebenarnya hampir sama fungsinya hanya saja daya serapnya memang tidak secepat yang batu diatomite gitu dan ini aku taruh di depan kamar mandi ketika basah-basahan dan sedangkan aku punya anak-anak kecil gitu yang selalu main air dulu sebelum mandi ada ritualnya gitu kan ya semprot sana semprot sini jadi ini tuh masih bener-bener basah jadi kalau bener-bener air gitu basah banget dia nggak cepat meresap jadi ya udah tetap aja basah-basahan gitu cuman ya emang dia butuh waktu aja untuk menyerap gitu dan menurut aku cocoknya ini memang dipakai di tempat yang tidak terlalu harus kena basah-basahan banget gitu seperti di dapur terus dibawa wastafel gitu ya kalau pun kena basah itu nggak terlalu basah banget beda sama kalau misal di depan kamar mandi gitu kan udah yang always orang keluar masuk udah pasti basah dan bolak-balik gitu ya nah kalau kesimpulannya dari aku aku cenderung lebih suka yang batu diatomite gitu ya sesuai dengan kebutuhanku walaupun dia sedikit lebih mahal tapi dia cukup sangat-sangat cepat dalam menyerap airnya jadi emang aku emang orangnya nggak mau ribet.com jadi aku maunya yang kalau misal ada yang lebih cepat kenapa enggak gitu ya dan motifnya juga bagus gitu kelihatan kalau yang ini itu motifnya kelihatan banget kayak print-printan gitu aku kurang suka gitu walaupun cuma di kaki aja tapi kurang estetik sih menurut aku jadi aku lebih suka yang diatomite ini walaupun lebih mahal tapi kayaknya aku mau bersabar untuk menabung dulu sampai bisa beli kesediatomite ini karena worth it banget buat aku ya segitu dulu review dari aku tentang perkesetan ini semua link tokonya aku taruh di description box ya jangan lupa kalian bisa beli di tanggal 6 Juni karena ada banyak promonya tentang rumah dan hobi oke segitu dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton